Intro Selain pengamanan terbuka dan tertutup selama proses tahapan pilkada seretak 2024 di Riau, Satgas Pendegakan Hukum Pol Dariau juga melakukan patroli cyber. Ke Pol Dariau menegaskan akan menindak tegas terhadap siapapun penyebar hoaks. Kepolisian daerah Riau dan Jajaran telah resmi menggelar operasi Mantap Raja Lancang Kuning 2024 dalam rangka pengemanan pemilihan kepala daerah pilkada seretak tahun 2024 di Riau. Dalam operasi yang akan berlangsung selama 127 hari ke depan, yang dimulai pada 27 Agustus kemarin dan berakhir pada 31 Desember mendatang, Pol Dariau melibatkan sebanyak 6.756 personil gabungan yang disebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selain personil, berbagai fasilitas pendukung untuk membantu tugas personil dalam pengamanan juga telah dipersiapkan polisi. Tidak hanya pengamanan terbuka dan tertutup, guna menciptakan kondisi aman, nyaman, damai, dan kondusif selama proses tahapan pilkada, Pol Dariau juga melalui tim penegakan hukum akan melakukan patroli cyber yang memantau setiap detik media sosial. Kepolda menegaskan akan menindak secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku terhadap siapapun masyarakat yang menyebar hoax. Ya, pembawaan kepada seluruh masyarakat yang akan menyebar hoax. Ini ada ancaman pidanaannya. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan aturannya. Dan saat gas penegakan hukum, disitu ada patroli cyber terus detik demi detik melakukan pemantauan. Itu ini jangan main-main menyebar hoax itu. Kepada seluruh masyarakat juga kami kembali, saring dulu sebelum seri. Lihat dulu, jangan langsung telet. Itu bisa saja kebohongan. Intinya harus bijak. Kepolda Riau juga menghimbau masyarakat agar tetap pintar dan cerdas setelah menyari informasi yang belum diketahui kebenarannya sebelum menyebarkannya. Ahad Laila Isnin, melaporkan.